Shalom Sungguh kita merasa terus diberkati oleh Tuhan Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang tiada pernah berkesudahan Terus kita alami dan kita rasakan Dan dalam berkat dan kenikmatan yang Tuhan beri bagi kita Hari ini diberikan satu tema Siapapun dapat dipakai oleh Tuhan Bapak Ibu sedara-sedara yang dikasihi Tuhan Hari ini kita bersama-sama memperingati pembukaan pekan pemuda Sehingga ketika kita memperhatikan Yang melayani hari ini Adalah pemuda Ini mau membuktikan Ternyata anak-anak muda juga bisa dipakai oleh Tuhan Karena banyak sekali pikiran-pikiran orang tua Mengatakan bahwa dia masih muda Dia tidak tahu apa-apa Sehingga itu menutup pikiran anak-anak muda Dan mengatakan bahwa oh kami tidak punya ruang Untuk bisa dipakai oleh Tuhan Dan saat ini jelas tema mengatakan siapapun dapat dipakai oleh Tuhan Bapak Ibu kekasih Tuhan Dalam pembacaan kita dari kitab Yesaya Ini merupakan bahan utama kita hari ini Ini menceritakan saat itu bangsa Israel Masih dalam pembuangan di Babel Mereka menderita di sana Mereka tidak bisa membebaskan diri mereka Dan dalam waktu yang bersamaan juga Bangsa Persia saat itu menjajah Babel Dan yang menjadi raja Untuk bangsa Persia Ialah Kores Makanya dalam Yesaya pasal 45 ini Dikatakan Tuhan memakai kores sebagai alat Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Kores bukanlah Orang yang melakukan kehendak Tuhan Sampai dikatakan bahwa dia tidak mengenal Tuhan Terlebih-lebih bangsa Persia ini Mereka terkenal sebagai bangsa yang menyembah berhala Lalu pertanyaannya adalah Kenapa Allah memilih Kores Kenapa Kores yang dipilih Ada apa dengan bangsa Israel Ada apa dengan pemimpin-pemimpin bangsa Israel Kenapa bukan mereka saja yang dipilih Untuk bisa membebaskan diri mereka Kan mereka adalah umat pilihan Allah Malah orang yang tidak mengenal Allah ini Yang dipakai oleh Tuhan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Ternyata Dalam kehidupan bangsa Israel Yang sungguh amat tegar tengkuk Ketika mereka dalam penindasan Mereka selalu saja menyalahkan Tuhan Mereka memberontak kepada Tuhan Dan itu mendukakan hati Tuhan Mereka tidak mau mendengar nasihat Yang dikatakan oleh Tuhan Mereka selalu saja Mau melakukan apa yang menjadi kehendak mereka Mereka keras kepala Dan tidak rendah hati Mereka selalu merasa diri paling benar Sehingga ini menjadi alasan Bahwa dari bangsa Israel ini Walaupun saat itu ada generasi-generasi muda juga Bukan mereka yang dipilih untuk membebaskan diri mereka sendiri Ini menjadi teguran Ini menjadi teguran Bagi bangsa Israel Ini menjadi teguran juga bagi kita Apakah kita Dengar-dengaran Kepada Allah Apakah kita tidak merasa diri kita Paling benar Apakah kita tidak keras kepala Dengan setiap teguran dan nasihat Yang diberikan kepada kita Bapak Ibu Bekasih Tuhan Kalau kita bayangkan Kehidupan kores Yang sungguh amat Tidak berkenan kepada Tuhan Itu sungguh-sungguh membuat Pikiran kita mengatakan bahwa Oh ternyata Saya yang sering Pergi gereja Bisa saja Tidak dipakai oleh Tuhan Tidak Ini mau menyatakan bahwa Orang lain saja bisa dipakai oleh Tuhan Apalagi kita Yang adalah anak-anak Tuhan Kores yang tidak mengenal Tuhan Disitu Dikatakan bahwa Aku sendiri yang akan berjalan Di depanmu Banyak hal yang menjadi tantangan Tantangan kores nantinya Untuk nantinya akan Membebaskan bangsa Israel Dari pembuangan di Babet Tapi itu bukan Menjadi penghalang Bagi Allah Untuk menyatakan Kasihnya Bukan karena kekuatan kores Tetapi Karena kuasa Dan kedaulatan Tuhan Tuhan yang punya kuasa Menyatakan kepada kores Sehingga kores pun Bisa membebaskan Bangsa Israel Ini keluar Dan menuju Ke Yerusalem Bapak Ibu yang Kekasih dalam Tuhan Sungguh luar biasa Kasih dan setia Tuhan Bagi bangsa Israel Pemberontakan yang mereka Lakukan Keras kepala mereka Itu tidak menghalangi Allah Menyatakan kasihnya Kepada mereka Mereka tidak bisa dipakai Maka Allah memakai orang lain Tetap menyatakan kasihnya Kepada Bangsa Israel Kores tidak dipanggil Untuk dirinya sendiri Tetapi untuk orang banyak Untuk bangsa Israel Umat pilihan Allah Lalu kalau kita melihat Dalam Thessalonica Disitu kata Paulus Betapa aku bersyukur Mengingat kamu Orang Di Thessalonica Adalah orang yang penuh Masalah Orang yang penuh Pergumulan Tetapi ketika Mereka Benar-benar Menyatakan komitmen Mereka mengikut Tuhan Komitmen mereka Percaya kepada Tuhan Dan menyatakan pengharapan Kasih Allah Bagi mereka Disitulah Paulus Menyatakan Syukur Oleh karena Apa yang dilakukan Oleh orang-orang Di Thessalonica Allah berdaulat Berkuasa Atas perjalanan hidup Umatnya Ia adalah Satu-satunya Tuhan Yang tidak dapat Dibandingkan Dengan siapapun Tidak dapat Dibandingkan Dengan Apapun Di pembacaan kita Pada bahan utama Kitab Yesaya Dikatakan bahwa Akulah Tuhan Dan tidak ada Yang lain Hanya dialah Tuhan Yang menyatakan Kasihnya Kepada umatnya Menyatakan Kebaikan yang Sungguh luar biasa Kepada umatnya Dengan demikian Bapak Ibu Yang kekasih Dalam Tuhan Apa yang terjadi Pada Kores Dalam dia Membawa Bangsa Israel Keluar Dan bebas Dari Pembuangan Di Babel Itu menyatakan Bahwa Semua itu Terjadi Bukan Karena Kehebatan Manusia Tetapi Semata-mata Karena Kedaulatan Keluar biasa Tuhan Allah yang penuh Kasih Yang berkuasa Atas Segala Sesuatu Segala Kehidupan Manusia Ia juga Tidak bisa Dipermainkan Kalau kita Membaca Dalam kitab Injil Matius Disana Mereka Mencoba Untuk Mencobai Tuhan Sungguh Kedegilan Hati Manusia Mau Mencobai Tuhan Yang Jelas-jelas Mereka Imani Mereka Percaya Bahwa Dia adalah Allah yang Jujur Dia adalah Allah Yang melakukan Setiap Aturan Dengan Benar Tapi Apa yang Terjadi Orang-orang Farisi Saat itu Mencobai Tuhan Dengan Mengatakan Bahwa Katakanlah Kepada kami Apakah Diperbolehkan Membayar pajak Kepada Kaisar Atau tidak Mereka Mau Mencoba Tuhan Nanti Kalau Yesus Menjawab Bahwa Iya Kamu harus Membayar Pajak Pajak Kepada Kaisar Berarti Di situ Dia Mengatakan Bahwa Kaisarlah Yang Lebih Besar Daripada Allah Tapi Kalau Dia Mengatakan Bahwa Tidak Boleh Membayar Pajak Kepada Kaisar Berarti Dia Tidak Menghargai Pemerintah Dunia Di situ Mereka Mau Mencobai Bagaimana Yesus Menjawab Lalu Lalu Yang Dikatakan Yesus Dia Katakan Bahwa Tunjukkanlah Kepadaku Mata Uang Untuk Pajak Itu Sehingga Mereka Memberikan Suatu Dinar Kepadanya Lalu Dikatakan Bahwa Lihat Gambar Dan Tulisan Siapakah Yang ada Di situ Dikatakan Bahwa Ini Adalah Gambar Dan Tulisan Kaisar Yesus Mengatakan Bahwa Berikanlah Kepada Kaisar Apa Yang Wajib Kamu Berikan Kepada Kaisar Dan Berikanlah Kepada Allah Apa Yang Wajib Kamu Berikan Kepada Allah Sebelum Mereka Mencobai Yesus Saat Itu Sebenarnya Yesus Sudah Mengetahui Niat Jahat Mereka Allah Tahu Hati Dan Pikiran Kita Umat Allah Tahu Apa Yang Ada Di Pikiran Kita Tentang Dia Allah Tahu Apa Yang Ada Dalam Hati Kita Tentang Dia Sehingga Dia Punya Jawaban Ketika Orang Mau Mencobai Dia Dan Itu Sangat Tepat Dan Itu Juga Menjadi Pelajaran Bagi Kita Bagaimana Kita Menyatakan Diri Sebagai Umat Dalam Dunia Ini Untuk Tetap Taat Kepada Pemerintah Dunia Dan Juga Kita Taat Kepada Allah Sebagai Yang Memberkati Pemerintah Disini Kita Tidak Diajarkan Untuk Memerontak Kepada Pemerintah Kita Diajarkan Untuk Tunduk Kepada Pemerintah Karena Saat Ini Kita Masih Dalam Dunia Sehingga Pemerintah Dunia Yang Memang Berusaha Untuk Mensejahterahkan Kita Umat Mereka Mereka Lah Juga Yang Patutnya Dihormati Dan Tidak Melubahkan Allah Allah Yang Mengasih Memberikan Hikmat Kepada Pemerintah Dunia Allah Yang Menyertai Mereka Menyatakan Setiap Pekerjaan Pekerjaan Untuk Kesejahteraan Umat Maka Allah Juga Yang Patutnya Disembah Dan Dimuliakan Bapak Ibu Kekasih Tuhan Terkadang Banyak Hal Yang Kita Pikirkan Ketika Kita Diberikan Sebuah Kepercayaan Dalam Panggilan Pelayanan Tapi Ingatlah Bahwa Sebelum Kita Menolak Allah Lebih Tahu Kehidupan Kita Allah Lebih Tahu Hidup Kita Biasanya Kalau Kita Dipilih Untuk Melayani Terkadang Kita Mengatakan Yang Lainnya Saja Saya Tidak Bisa Saya Tidak Mampu Saya Baru Mau Belajar Kapan Kita Bisa Ketika Kita Tidak Mencoba Kapan Kita Bisa Ketika Kita Tidak Mau Memberi Diri Tadi Ketika Kami Melakukan Persiapan Sekaligus Berkegiatan Bersama Dengan Guru Sekolah Minggu Disitu Kami Berkumpul Dengan Guru Guru Sekolah Minggu Dengan Umur Yang Berbeda Ada Yang Masih Muda Masih Kuliah Ada Yang Sudah 50 Tahun Ke Atas Kalau Kita Melihat Secara Umur Pasti Dikatakan Bahwa Kita Yang Masih Muda Ini Sungguh Tidak Ada Apa-apanya Dibandingkan Yang Sudah Lebih Tua Daripada Kita Tapi Ketika Kita Gumuli Bahwa Siapapun Dapat Dipakai Oleh Tuhan Boleh Bekerja Di Danangnya Itulah Yang Menyatakan Sungguh Amat Baik Ketika Boleh Memberi Diri Tidak Menutup Kemungkinan Perbedaan Usia Selalu Ada Di Dalam Dan Tidak Menutup Kemungkinan Semua Orang Pun Pasti Terus Menerus Belajar Bapak Ibu Kekasih Tuhan Kita Adalah Umat Tuhan Selayahnya Kita Juga Bisa Dipakai Oleh Tuhan Kores Yang Tidak Mengenal Tuhan Bisa Dipakai Tuhan Kores Yang Tidak Mengenal Tuhan Dipegang Tangannya Oleh Tuhan Dituntun Oleh Tuhan Untuk Boleh Melakukan Kehendak Tuhan Apalagi Kita Anaknya Anak Anak Muda Adalah Anak Anak Tuhan Dipakai Oleh Tuhan Dipegang Tangannya Oleh Tuhan Sehingga Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Melayani Tuhan Renungkan Dalam Kehidupan Kita Masing Masing Allah Sungguh Luar Biasa Menyatakan Kedaulatannya Menyatakan Kebaikan Dan Kasihnya Kepada Kita Maka Dalam Kerendahan Hati Melihat Diri Ini Kita Sungguh Amat Dilayakan Oleh Tuhan Kita Melayani Tuhan Saya Berdiri Hari Ini Bukan Karena Saya Layak Tetapi Saya Dilayakan Oleh Tuhan Kita Semua Dilayakan Oleh Tuhan Bukan Karena Kita Mengatakan Bahwa Saya Punya Jabatan Maka Saya Bisa Melayani Saya Sudah Tua Maka Saya Bisa Melayani Saya Pengurus Maka Saya Bisa Melayani Tidak Semua Orang Bisa Dipakai Oleh Tuhan Ketika Kita Mau Memberi Diri Maka Tuhan Juga Tuhan 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 Senantiasa Memberkati Kita Semua Amin